Sederlun, masa yang tergabung dalam Dewan Pengurus Kadin atau Dewan Penyelamat Kadin Aceh dan pengusaha di Aceh melakukan orasi di halaman kantor gubernur Aceh. Puluhan peserta aksi mengenakan ikat kepala bertuliskan Sif Kadin Aceh itu menggelar orasi di halaman kantor pemerintah Aceh tersebut. Asosiasi kita berkantor pusat di Aceh Pak, Dewan Pimpinan Pusat di Aceh Pak, tetapi selama pengurus kadin 15 tahun, tidak pernah ada pimpinan pemerintah Pak. Di bawah pimpinan pemerintah, hari ini kami juga menyuarakan seperti teman-teman yang lain Pak, asosiasi-asosiasi yang menjadi anggota luar biasa kadin. Kami mau jadi tujuh karakter yang lain, mengantarkan musga, dan kami sudah siap memilih ketua kami orang-orang yang mampu mengolah bisnis ekonomi di Aceh, ekonomi kerajaan. Sebagian peserta juga membawa sejumlah spanduk yang bertuliskan tentang penolakan Musprop Kadin Aceh yang direncanakan berlangsung pada 15 November mendatang. Periode kemurusan ini memang sudah selesai. Jadi selesainya periode kemurusan 2013-2018 ini adalah pada tanggal 21 September 2018. Jadi dalam undang-undang, dalam aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, pihak pengurus diwajibkan untuk bisa melaksanakan Musprop sekurang-kurangnya mundur dua bulan sebelum masa periode selesainya atau masa periode berakhirnya kemurusan ini, atau ditambah dua bulan. Dua bulan untuk melaksanakan MUPROF, MUPROF Kadin Aceh. Tetapi karena dari periode terakhir ini, periode 2013-2018 ini, Kadin ini jalan di tempat karena ketua umum kita kebetulan terpilih menjadi anggota di PRRI dari fraksi Golkar. Jadi beliau lebih banyak di Jakarta daripada di Aceh. Sehingga Kadin ini tidak ada yang mengurus. Jadi akhirnya ketika menjelang MUPROF, dibentuklah kepenitiaan, di mana untuk kepenitiaan yang dibentuk ini, yaitu SC dan OC untuk melaksanakan MUPROF. Intinya menolak MUPROF karena tidak bisa dilaksanakan MUPROF dalam waktu dua bulan ini, hanya andam Kadin Kabupaten Kota yang sah. Nah jadi, kita pengurus semua menolak dan mendesak agar supaya MUPROF ini dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Supaya kita minta PLT agar segera mengambil alih untuk menyelesaikan kisu internal di Kadin ini, dengan menyurati Kadin Indonesia agar tidak dilaksanakan MUPROF. Itu intinya. Dari Bandar Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV. Dari Bandar Aceh, Muhammad Ansar, Serambion TV.